Udah dibuatkan seperti ini dialog-dialog Kalau sudah ada dialog seperti ini Ini bisa diterapkan ke video teman-teman yang udah dibikin Misalnya di aplikasi lain lah ya, tinggal di copy Hey, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, kembali lagi kita belajar mengobrak-obrak Oke deh, buat kamu yang biasa nulis script Ataupun juga bikin video Biasanya itu harus butuh dialog ya Nah, gimana caranya Sebenarnya ada pusing-pusing susah-susah gimana gitu Ya, bikin script, bikin naskah itu memang butuh pemikiran kan Nah, ternyata kita menggunakan cat GPT ini Mudah sekali teman-teman kita terbantukan Cuma nanti tinggal kreatif-kreatifnya kita ya Memvariasikan dari kata-kata yang sudah dihasilkan oleh cat GPT ini Yang belum kenal cat GPT kita bisa belajar bersama Bagaimana cara menggunakannya Kemudian juga yang sudah silahkan kamu bisa mengaplikasikan ke sebuah video Bikin film dan bisa dimasukkan ke dalam video kamu Dan hasilnya boleh kamu tag aku atau ditulis di kolom komentar Biar nanti aku kunjung ya Oke, kita akan mengenal dulu cat GPT Oke, kita masuk ke browser google-nya cat GPT CHART CHART GPT CHART GPT Oh, ada gratis Indonesia Ada cat GPT Indonesia ya Ada gratis berarti ada yang berbayar Ada demo, ada websnya Oke berarti kita coba kayak gini aja dulu oke, yang muncul seperti ini karena saya sudah masuk di akun saya, sudah masuk ini ini sudah masuk akun saya kalau belum nanti daftar dulu kita klik nah munculnya seperti ini, karena saya sudah punya akun maka sudah langsung terbuka seperti ini, karena masuknya juga pakai Gmail sudah pakai Gmail masuknya pakai Google Gmail ini nah ini sempat oh ini jejak yang kemarin oke misalnya kita membutuhkan apa sorry mau bersin deh kita mau dialog misalnya, buatkan dialog buatkan dialog guru guru dan siswa yang tidak mengerjakan PR misalnya oke, kita requestkan aja langsung dia sudah bekerja sedang membuat langsung tak 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 sebegini canggihnya ya teman-teman ini sudah ada nih guru selamat pagi Andi misalnya saya melihat kamu tidak mengerjakan PR yang saya berikan kemarin ada alasan tertentu mengapa kamu tidak melakukannya bahasanya resmi banget ya selamat pagi Pak maaf saya tidak sempat mengajakan PR itu saya memiliki banyak pekerjaan rumah lainnya dan juga ada ujian yang harus saya persiapkan dan sebagainya nah sudah muncul seperti ini gampang banget teman-teman ini pakai bahasa Indonesia pakai bahasa Inggris juga bisa ya sudah dibuatkan seperti ini dialog kalau sudah ada dialog seperti ini ini bisa diterapkan ke video teman-teman yang sudah dibikin ya misalnya di aplikasi lain lah ya tinggal di copy kemudian di send paste di copy ini siswanya nih siswanya tinggal di copy nanti di aplikasi lainnya di paste gitu aja ini gampang banget kan atau mungkin kita cat baru nih kita bikin cat baru misalnya menikmati suasana pagi yang indah di daerah persawahan misalnya oke kita request kan coba ini narasi ini tips-tipsnya berarti menikmati suasana pagi yang indah di daerah persawahan adalah pengalaman yang sangat menyenangkan dan sebagainya beri diri anda waktu hormati lingkungan nah ini tips-tipsnya ini ternyata tipsnya yang muncul tipsnya teman-teman I'm sorry cannot promise menikmati suasana pagi ini keluar seperti ini bagaimana berikut adalah cara-cara beberapa untuk benar-benar menikmati momen tersebut bangun pagi jalan aktivitas luar ruangan lihat matahari pagi dengarkan alam mediasi atau yoga bawa bekal pliknik fotografi baca atau tulis wow sudah dikasih tipsnya seperti ini gampang banget nah ini bikin apa namanya bikin video sudah dibuatkan skripnya seperti ini mudah sekali kan jadi maunya kita apa ya sudah dibikinin tuh sama cat jbiti ini gampang banget kan misalnya oke kita kalau misalnya itu sebuah dialog atau apa kita misalnya ngetik naik sepeda ke rumah nenek ini yang muncul paragraf tips atau apa ini oke pendek kan coba naik sepeda ke rumah nenek adalah kegiatannya meniangkan dan sehat berikut berapa tips untuk oh tips ya kebanyakan ya periksa sepeda pakaian yang tepat bawa perlengkapan darurat peta atau GPS oh tips dong wow ini tipsnya jadi memang kebanyakan tips kalau kita mau dialog berarti memang harus ada kata dialognya teman-teman oke kita coba obrolan preman di pasar misalnya misalnya obrolan preman di pasar misalnya oke kita request saya tidak dapat membantu atau mendukung obrolan atau berlaku preman di pasar atau di tempat lain premanisme adalah berlaku oh gak boleh gak bisa gak bisa pokoknya yang jahat-jahat yang susah-susah itu gak bisa gak bisa berarti jadi ini adalah jawaban dari cat jepitinya ini oke berarti jangan preman di pasar kali ya oke oh berarti peringatan buat kamu jangan yang kasar-kasar jangan sarkasma jangan kekerasan bahkan jangan tidak kekerasan atau kecelakaan atau apa itu bahaya banget berarti misalnya obrolan adik dan kakek eh saya set kita ulangi set misalnya obrolan kakek dan adik yang merengek meminta beli es krim oke kita coba request kan kakek duduk-duduk si goyang wow udah ada bayangannya duduk-duduk si goyang teras soca panas sekali hari ini rasanya seperti hari yang sempurna untuk makan es krim kakek adiknya dengan mata berkata kakek bisakah kita beli es krim tolong wah kakek tersenyum lebar tentu saja nah tapi kenapa kamu begitu ingin es krim soalnya es krim itu lezat dan dingin eh ini sudah dibikinin teman-teman gila ini buat bikin apa namanya video edukasi ya iya edukasi anak-anak kita wah gampang deh pokoknya teman-teman apa aja kita bisa gunakan nanti tinggal kita pastikan dan kita gak usah susah-susah mikir dan ini akan mempermudah pekerjaan kita mempercepat mempermudah dan ya tinggal sepandainya kita aja oke mungkin kamu juga sudah membuat apa namanya memanfaatkan cat JPT ini untuk membuat video silahkan kamu boleh tulis link kamu di kolom komentar nanti kita kunjung ya teman-teman oke semoga kamu lebih sukses aku pengen lihat hasilnya deh bener deh oke thank you sudah menonton sampai jumpa di semata lain semoga bermanfaat thank you ya bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati terima kasih